Intro Saudara sampai dengan saat ini relawan Jokowi Projo belum menentukan kemana arah dukungan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto Saya sudah berada di kantor DPP Projo untuk bertemu dengan ketua umum Projo Yang juga adalah penanggung jawab musra Budi Ari Kita coba melihat ke dalam sini Kang, apa kabar? Selamat sore, gimana sehat semuanya? Jadi ini kantor Projo udah dari 2013 ya? 2013 di sini, dan waktu peresmian kantor kita Pak Jokowi hadir langsung Itu waktu Pak Jokowi pertama kali Masih di cap, masih kan 100% Ini teman-teman lagi konsolidasi, lagi melihat perkembangan isu-isu nasional terkini Ini juga foto-foto? Wah itu dulu waktu kampuannya Ini periode ke- Sebelumnya, 2014 2014 ini ya? 2019 semuanya Ini juga banyak sekali Kan sekarang ini setelah musra, Anda sempat konferensi pers menyebutkan bahwa Kita konsolidasikan lagi ke daerah-daerah Suara-suara daerah didengar lagi Siapa yang kemudian akan dibawa atau disodorkan lagi Jadi sampai sekarang belum fix ya? Jadi nanti konferensi itu udah mengerucutkan nama-nama Jadi pasangan-pasangan Capresnya siapa, cawapresnya siapa Jadi karena kan kita sadar bahwa nanti ke KPU kan, partai politik bawanya dua nama kan Capres dan cawapres Sekarang ini kan masih capres Oke, musra itu kemarin ada berapa organisasi relawan sih? Ada 18 18 Itu kan musra kemarin dilakukan dengan tahapan yang begitu panjang Bukan panjang, hampir 10 bulan Dari mulai Penyandang dayanya siapa sih musra itu? Gotong royong kita sendiri Bukan tokoh tertentu, soalnya ada nama tokoh tertentu begitu yang katanya Kita pokoknya intinya gini loh, siapapun berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya Tapi soal siapa yang kemudian akan didukung oleh Projo, kita perbincangkan di atas boleh ya? Boleh, silahkan Akan menuju ke atas untuk ngobrol lebih jauh lagi soal kemana sih arah dukungan dari Projo ini? Sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Kami tetap menunggu pemandu dan perintah Pak Jokowi Karena sesuai arahan Pak Jokowi kan kita jangan merasa gerusut Oke, tapi apa ini tidak terlalu lama mengingat kan sebentar lagi Capres-Capres sudah pada bermunculan? Kan koalisi partainya kita tunggu Capresnya, cawapresnya Baru Pak Jokowi dan Lelon Jokowi akan kemana? Nah yang sekarang yang pastikan baru Capres Oleh si partainya masih dinamis Memang Pak Jokowi sendiri belum memastikan mendukung siapa? Meskipun kalau kita lihat Pak Jokowi kan ada dari PDIP PDIP kan sudah punya genjar peran uang? Nah itu kan hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan kan chapter tersendiri Tapi yang pasti hari ini kan Pak Jokowi adalah pemimpin bangsa, kepala pemerintahan dan kepala negara Berarti Pak Jokowi sampai dengan saat ini tidak memberikan dukungan pada genjar peran uang yang sudah diputuskan oleh PDIP? Paling tidak memiliki beberapa opsi Termasuk sejak awal kan opsinya bagaimana menggabungkan Pak Prabowo dan genjar Genjar dengan Pak Prabowo Walaupun dalam beberapa diskusi memang kemungkinan itu semakin lama semakin sulit Tapi kan tetap harus diupayakan Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat Butuh pemimpin yang benar Yang dekat dengan rakyat Yang paham hati rakyat Yang tahu kebutuhan rakyat Yang mau bekerja keras untuk rakyat Dan memberani yang berani memberani demi rakyat Projo dalam musra membawa tiga nama ke Pak Jokowi Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto Kenapa bisa muncul nama Airlangga Hartarto Sementara dalam beberapa survei tidak masuk dalam top ten Tidak masuk dalam top five Begini loh Golkar ini kan mesin politik Jangan lupa loh, Golkar itu partai nomor dua terbesar di Indonesia saat ini loh Dan mesin partai Golkar kan tersebar merata di seluruh Indonesia Itu bukan pesanan? Oh bukan Faktanya kan hampir semua daerah-daerah yang Golkar relatif kuat Itu Pak Jokowi menang Relawan Projo ini Itu murni suara rakyat ya? Loh, sejak awal berdiri-diri kan kita memang lahir dari gerakan rakyat Bukan didesain, dari atas ke bawah Tapi dari bawah ke atas Oke, jadi tiga nama yang muncul murni adalah suara rakyat Suara akar rumput Suara akar rumput, itu semua Itu kan ada rekamannya Dan tiap minggu kita laporkan ke media Tidak ada cawe-cawe elit partai? Tidak ada Kita murni jalan dengan sendirinya Kita tidak mau mengurangi, tidak mau menambahin hasil mengusurah Apa yang terrekam di situ Jadi kalau ada yang menyebut misalnya bahwa Projo ini Sebenarnya bukan mengakomodir suara rakyat Tapi adalah mesin politik kekuasaan tertentu Kekuasaan yang mana? Kita ini justru saluran rakyat kekuasaan Harus dibalik dong Dalam banyak isu kita berpihak Kan slogan kita kan setiap di garis rakyat Jadi setiap isu-isu pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat Maka Projo kan bersuara Contohnya vaksin Waktu itu vaksin berbayar, kita menolak vaksin berbayar Terus PCR, kemalahan, kita teriak loh Jadi kita ini alat bagaimana rakyat bisa bersuara untuk kepentingan-kepentingannya Tapi Anda sebagai ketua Projo Ketua umum Ketua umum Projo Raju juga bersafari ke ketua-ketua partai politik Kenapa itu? Begini loh Di Indonesia ini kan komunikasi politik menjadi hal yang penting Kita berkomunikasi kan kita bisa tahu Dan kita akhirnya bisa memahami bahwa Di Indonesia ini mengelola Indonesia ini harus perlu komunikasi politik yang lebih baik Kesepemahaman gitu Sehingga Projo merasa kita perlu melakukan komunikasi dengan banyak Kekuatan-kekuatan politik, kelompok-kelompok Intinya begini loh Membangun Indonesia ini gak bisa sendirian Ketika Projo atau Anda sebagai ketua umum Projo Rajin berkeliling waktu itu Itu diasumsikan bahwa representasi dari Pak Jokowi bersafari politik Betul begitu? Ya publik kan boleh Maksudnya mau larang orang beranalisa Tapi Anda membawa misi Pak Jokowi Pastikan kita mengkomunikasikan semua hal menyangkut kewujakan-kewujakan Pak Jokowi Menyangkut hal yang strategis untuk kepentingan bangsa dan negara Jadi Anda membawa misi itu sesuai dengan arahan Pak Jokowi? Loh iya pasti dong Projo ini kan Projo Jokowi Tapi Anda yakin Pak Jokowi akan mendengar suara dari musra itu, tiga nama itu? Ya itu kan kita kembalikan ke Pak Jokowi Selanjutnya terserah Pak Jokowi Mau kemana? Mau kemana kita ikut Saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi berkali-kali Pak saya ikut Pak Mau ke kanan-kanan, ke kiri-ke kiri Oke Jadi Projo akan ikut Apapun pilihan Pak Jokowi nanti? Projo ikut 100% ikut Pak Jokowi Apapun pilihannya nanti? Apapun pilihan Pak Jokowi Meskipun misalnya itu bertentangan dengan suara akar rumput? Oh nggak mungkin Jangan salah loh Karena tagline waktu musra aja Pilihan rakyat Pilihan Pak Jokowi Pilihan kita Jadi tetap bottom line pilihan rakyat dong Jadi dari tiga nama itu Siapa yang paling banyak? Suaranya? Loh kita Pak Prabowo kabarnya? Nggak, kita nggak menyerahkan berasal dengan peringkat Tetapi kita serahkan nama-nama Karena kita nggak mau mendiktir Pak Jokowi dengan peringkat-peringkat Jadi kalau ada kabarnya bahwa Suara ke Prabowo yang paling banyak di akar rumput itu Tidak benar atau benar? Bukan Ya faktanya memang Pak Prabowo di beberapa provinsi kan dominan sekali Oke Aceh, Sumatera Barat Di Sumatera, di NTP Kan Pak Prabowo tinggi sekali Jadi memang lebih banyak ya Pak Prabowo suaranya di Pak Prabowo secara provinsi lebih besar Di Musra itu Pak Prabowo lebih banyak 11 provinsi Pak Prabowo unggul gitu Akar rumput ini kan suaranya ke Pak Prabowo paling banyak nih Gini, gini Artinya adalah proses dialog dan komunikasi Apakah Projo nggak khawatir Membentrokan Pak Jokowi dengan PDIP misalnya dengan Mengusulkan nama-nama itu? Bukan dengan proses dialektika Sejak awal kan Musra bukan bermaksud mendiktir Apalagi membenturkan Kita cuma menyampaikan apa yang mau jadi maunya rakyat Suara rakyat yang disebut oleh Projo Suara akar rumput itu murni ya suara rakyat Bukan by design Gini loh Ukurannya apa? Ukurannya nanti kita lihat aja Hasil Musra itu adalah orang figur-figur yang akan bertarung dalam 2024 Jadi kapan Projo akan mengumumkan? Nah kita kemarin sepakat Pas kan Musra kita melakukan konsolidasi organisasi Dengan melakukan konferensi-konferensi daerah di seluruh provinsi di Indonesia Dengan agenda satu bagaimana merumuskan tantangan bangsa ke depan Nah setelah itu baru kita bicara siapa Pasangan Capres-Cawapres Anda yakin Pak Jokowi akan menyebut nama nanti? Siapa yang akan dia dukung? Pada waktunya mungkin Pak Jokowi akan Bukan hanya menyebut Menurut saya bukan menyebut Tapi membisikkan Paling gak kesalah yang membisikkan Begitu Karena mungkin dengan pertimbangan etika Jadi apa yang disebut oleh Projo nanti itulah yang disebut oleh Pak Jokowi? Kurang lebih begitu Karena kita gak mungkin meleset dari bisikan Pak Jokowi Tapi Anda berkomunikasi dengan PDIP dengan Bu Megang misalnya? Sementara belum Tapi kan kita Kita menganggap Kita mau berkomunikasi dengan siapapun Oke Anda lebih intens berkomunikasi dengan siapa Gerindra? Dengan partai mana pun Dengan Bolkar juga Dengan Gerindra juga Karena ada menyebut nama Prabu Subianto Intens juga berkomunikasi? Ya pasti kita berkomunikasi lah Dengan Pak Prabu Dengan Pak Erlang Dengan yang lain Pangju E3 Atau teman-teman yang lain Kita intinya kan gak pernah menutup diri Maksudnya politik menutup diri Kan politik gak bisa kita main Merasa paling benar sendiri Jadi Projo ini ormas apa politik? Partai politik? Ormas Ormas yang berpikir Berpikir dan bertindaknya Sangat politik Tapi bukan politik kepentingan Setiap Pemberian dukungan Pada tokoh tertentu Pasti ada kepentingan di dalamnya Ini Yang penting gini Dalam dunia politik itu Kepentingan itu bukan Sesuatu yang Jahat Oke Artinya benar Ada kepentingan juga Kalo di dalam Projo Kalo Projo sebagai ormas Punya kepentingan apa? Tentang nasib rakyat Jadi tidak tabu Kalo disebut bahwa Projo punya kepentingan juga? Lo pasti dong Ya Projo itu punya kepentingan Untuk nasib bangsa dan rakyat ini Kedepala Bukan kekuasaan? Bukan Kalo kekuasaan Partai politik dong Oke Ada yakin bahwa Suara Projo Itu akan mampu Mengantarkan Siapapun calon yang akan dipilih nanti Memenangkan kontestasi Pilpres 2024 Kami punya keyakinan Karena Selama kita digaris rakyat Selama kita setia Dengan cita-cita kita Untuk perbaikan Dan kemajuan Dan peningkatan Kejahatan dan rakyat Saya rakyat dukungan itu Akan tetap Ada dan penuh Dan kita optimis Siapa yang dihubung Projo menang Karena apa? Karena kita bersama rakyat Dan bersama partai politik juga? Partai politik sama kita juga Partai politik kan pasti ikut rakyat Maksudnya partai politik sama rakyat Nanti ada yang milih juga Baik Budi Ari Ketua Umum Projo Terima kasih sudah berbagi pandangan ini Lo sehat selalu